Kepada Kementerian Kehutanan, Kejaksanaan Ibu, Kepulisan RNI, Kementerian Linguaduduk, caranya kita bersama-sama selama dua tahun ini dalam sebuah tim khusus yang kita bentuk, telah menghasilkan berbagai macam hal. Tentu dengan bangga dapat kami sampaikan bahwa ada 32 kasus yang telah ditangani. Kementerian-kementerian yang menangani masalah ini, terutama Kementerian Kehutanan dan Linguaduduk dan berbagai macam lembaga, dari berbagai macam kajian, maka diketahui bahwa sebagian besar emisi ini dihasilkan oleh penggundulan hutan, deforestasi, dan degradasi atau penurunan kuatas hutan dan pembukaan lahan gambut. Ini yang sangat mencengangkan. Indonesia adalah negara paling besar wilayah gambutnya nomor tiga di dunia. Sedepikian sehingga walaupun industrialisasi kita masih seperti ini, di tahun 2009 Indonesia dinobatkan sebagai negara nomor tiga pencemar udara melalui atau akibat dari emisi deforestasi, akibat deforestasi dan pemakanan lahan gambut. Ini ada di dalam wadah perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut secara menyeluruh. Dan itu juga berarti penegakan hukum. Bapak-Ibu sekalian yang kami muliakan, di dalam aspek penegakan hukum ini, maka ada dua hal yang menonjol. Yang pertama adalah masalah pencegahan, dan yang kedua adalah masalah penataan. Ini adalah hari penting karena berbagai macam undang-undang itu disatukan. Yang selama ini kalau ada suatu tidak pidana, itu kemudian dalam prosesnya menggunakan satu undang-undang saja. Ini adalah awal dari suatu periodu di mana berbagai macam undang-undang bisa dijadikan dasar untuk memproses suatu perkara. Misalnya undang-undang hutanan, undang-undang tipikon, undang-undang pertambangan, undang-undang liwan hidup, undang-undang pacang, dan biaya cukai. Berbagai macam undang-undang ini disatukan untuk memproses suatu perkara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.